Satya putya, pangkakasitur angkoro. Merujuk pada penelitian dari Prof. Dr. Sartono Kartodirjo, seorang guru besar sejarah di Universitas Gajah Mada. Dalam artikel penelitian ilmiahnya tentang lapisan kasta-kasta yang dianut masyarakat kerajaan Nusantara kuno, yang ia bukukan dalam buku yang berjudul, Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial, yang diterbitkan pada tahun 1977, Prof. Dr. Sartono Kartodirjo mengungkapkan Bahwa struktur masyarakat Jawa kuno Sejak era kerajaan Medang Mataram hingga era kerajaan Majapahit telah tersusun dengan rapi. Tata masyarakat Jawa kuno dibedakan atas lapisan-lapisan masyarakat atau strata. Walaupun secara resmi, pada kerajaan-kerajaan Jawa kuno terdapat empat kasta yang mengadopsi dari pola dari kasta dari India, yang lebih dikenal dengan istilah catur warna. Seperti kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya dan Sudra. Namun pada kenyataannya, terdapat kasta lain yang berada di luar lapisan catur warna. Seperti kasta Candala, kasta Mlekcha dan kasta Tukcha. Dari semua strata atau lapisan masyarakat di Jawa kuno. Tidak bersifat tetap. Semua lapisan masyarakat dapat naik ke strata lebih tinggi, jika mempunyai kemampuan yang diakui masyarakat. Dan seseorang yang memiliki strata yang tinggi dapat tersingkir ke lapisan yang rendah, bila mana ia terbukti melanggar hukum dan bersalah. Kemudian merujuk pada keterangan Dr. Agus Sunyoto, seorang dosen fakultas sejarah di Universitas Negeri Malang. Yang merujuk pada teks kuno Kakawin Negara Keretagama, teks Nawa Natia dan teks Salokantara. Dr. Agus Sunyoto lebih rinci menjelaskan. Pada kenyataannya, struktur masyarakat Nusantara kuno terdiri atas tujuh lapisan golongan. Yang kedudukan tinggi dan rendahnya strata. Diukur dari kuat dan lemahnya pengaruh dunia yang melekat pada diri seseorang. Pada era kerajaan-kerajaan Nusantara kuno. Strata tertinggi pada lapisan masyarakat diduduki oleh para kaum Brahmana. Mereka terdiri dari para siwa Dharma Diaksa, Buddha Dharma Diaksa. Para guru resi. Para bihu. Yogi, jina. Janggan dan para bagawan. Para kaum Brahmana inilah orang-orang yang tidak terikat dengan materi dan tidak memiliki kekayaan duniawi. Mereka hidup dan tinggal di wihara, tapaswi atau tempat-tempat pertapaan di hutan-hutan dan gunung-gunung. Para kaum Brahmana memiliki tugas untuk mengajar dan belajar agama. Mereka bertugas untuk memimpin puja bati dan persajian yang dilakukan masyarakat di bangunan-bangunan wihara, Mandala, dan wilayah-wilayah Simha. Dan sebagian mereka hidup dan tinggal di lingkungan kerajaan untuk bertugas menjadi penasihat dan memimpin upacara-upacara keagamaan di kerajaan. Mereka disebut para, wiku haji. Kemudian di bawah strata para kaum Brahmana. Pada lapisan kedua masyarakat Nusantara kuno, ditempati oleh para golongan, Satria. Mereka lah para raja, yuaraja atau keluarga raja. Para apati, para rakyat mantri. Dan para perwira-perwira kerajaan. Mereka hidup dan tinggal di dalam dan di luar istana. Para golongan Satria tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi. Namun, kehidupan mereka ditanggung dan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Para golongan orang-orang Satria, mereka memiliki tugas untuk menata kehidupan masyarakat yang sejahtera. Mereka berkewajiban mengawal dan mengatur keberlangsungan jalannya suatu pemerintahan. Dan mereka diberikan kewajiban berdharma, membela bahkan berkorban jiwa dan raga untuk tegak dan berdirinya kerajaan mereka. Di bawah golongan para, Satria. Strata lapisan masyarakat Nusantara Kuno ditempati oleh para golongan, Waisya. Golongan Waisya menempati strata ketiga dalam struktur masyarakat Nusantara Kuno. Golongan Waisya terdiri dari para petani dan para peternak. Golongan masyarakat ini boleh memiliki kekayaan berupa, sawah, kebun, pekarangan, tegalan dan binatang-binatang ternak. Golongan Waisya bertugas untuk menumbuhkan tanaman dan memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia. Mereka diberikan kewajiban untuk membayar pajak kepada kerajaan. Setiap mereka ditarik pajak yang dikumpulkan oleh pejabat kerajaan yang disebut Mangilala Drawaya Haji. Atau pejabat yang bertugas menarik pajak. Di bawah strata golongan Waisya. Mereka lah para golongan, sudra. Golongan sudra menempati strata lapisan keempat dalam struktur masyarakat Nusantara Kuno. Mereka terdiri dari para, tuha daga, atau para pedagang, para renternir. Orang yang meminjamkan perhiasan, pakaian dan para tuan tanah. Mereka lah orang-orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Para kaum sudra tidak diizinkan membicarakan hal-hal tentang negara dan agama. Di bawah golongan sudra. Ditempati oleh para golongan, candala. Golongan candala menempati strata lapisan kelima. Mereka terdiri dari, para guru, atau para pemburu binatang. Para jura, wari galuh, atau orang-orang yang memiliki profesi menangkap ikan di laut. Dan para, singha menggala, atau para algojo yang bertugas memenggal kepala orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Golongan candala inilah yang dikelompokkan dengan orang-orang yang memenuhi hidupnya dengan membunuh makhluk lain. Menempati strata lapisan ke-6 dari golongan masyarakat Nusantara Kuno. Lapisan yang semakin rendah berikutnya diduduki oleh golongan, melekca. Golongan ini adalah terdiri dari orang-orang, kilalan, atau orang-orang asing yang hidup dan tinggal di wilayah kerajaan Nusantara Kuno. Mereka biasanya berasal dari Kalingga India, Sinhala, atau Sri Lanka. Orang-orang Champa, Kamboja, dan Hemir. Orang-orang Cina, Oman, dan Persia. Orang-orang kilalan, atau orang asing yang tinggal dan menetap di wilayah Nusantara Kuno. Mereka berdagang atau menikah dengan warga penduduk Nusantara. Keberadaan mereka dicatat dan diawasi oleh, Juru Kling dan Juru Hunjeman, atau petugas kerajaan yang mengatur dan mencatat keberadaan orang-orang asing. Yang juga termasuk dari golongan, melekca, adalah para budak, pelayan dan para saudagar yang berasal dari luar strata. Orang-orang kilalan yang berasal dari orang-orang asing, tidak diperbolehkan membincang atau membicarakan atau mencampuri masalah tentang agama dan negara dari, Wang Yupti, atau orang-orang warga agung atau warga penduduk kerajaan. Kemudian menduduki golongan yang paling rendah dari ketujuh strata lapisan pada masyarakat Nusantara Kuno. Lapisan paling bawah disemakan kepada golongan, Tukca. Golongan Tukca inilah yang terdiri dari parah, bromocorah, seperti maling, begal, perampok dan orang-orang yang hidupnya melanggar hukum dan merugikan orang lain. Masih menurut keterangan dari Dr. Agus Sunyoto, struktur tujuh lapisan golongan atau strata atau warna pada masyarakat Nusantara Kuno, telah diterapkan oleh penduduk Jawa sejak dari era kerajaan Medang Mataram yang berdiri pada abad ke-7 Masehi dan pada era kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi, dan tetap berlanjut hingga era kerajaan Demak pada periode-periode awal. Struktur lapisan masyarakat unik yang terbentuk inilah, yang menjadikan benteng pertahanan dari masyarakat Nusantara Kuno. Sehingga fondasi pertahanan struktur masyarakat yang terbentuk, membuat kerajaan-kerajaan Nusantara tidak mudah dijajah dan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan asing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!